Terima kasih masih di rumah pemilu bersama saya Mario Sarong, Bupati Kendal sekaligus politisi Partai Golkar Diko Ganinduto mengaku ditugasi Partai Golkar untuk mempersiapkan diri dalam pilkada Jawa Tengah. Bupati Kendal yang juga kader Golkar Diko Ganinduto mengaku telah mendapatkan surat tugas dari Partai Golkar. Namun ia tidak ingin berandai-andai karena dinamika politik masih panjang dan peta politik masih dapat berubah. Suami artis Caca Federica ini mengaku masih melihat perkembangan dari hasil survei. Saat ditanya terkait dirinya akan berpasangan dengan artis Raffi Ahmad, Diko hanya meminta didoakan. Keinginan masyarakat itu kan dikemas dalam survei, nanti kita sampai lihat perkembangannya seperti apa. Jadi masih sangat dinamis. Untuk kami politisi tentunya waktunya sudah sangat nepet. Tapi kalau bicara terkait dinamika politik ini masih sangat panjang sekali. Bersama sangat dinamik. Ya mohon doanya. Banyak nama calon anggota legislatif terpilih kini masuk dalam bursa calon untuk maju di pilkada sejumlah daerah. Belakangan muncul polemik perlu atau tidaknya seorang caleg terpilih untuk mengundurkan diri dan tidak dilantik jika yang bersangkutan dicalonkan partai politik di gelaran pilkada. PDI Perjuangan pun merasa bingung dengan inkonsistensi pernyataan Komisi Pemilihan Umum soal perlu atau tidaknya caleg terpilih mengajukan surat pengunduran diri jika maju di pilkada. PDI Perjuangan meminta KPU berhati-hati dalam memberikan pernyataan. Dan sangat menentukan juga bagi seseorang serta partai-partai yang nanti mengusulkan calon. Di sisi lain Partai Demokrat menganggap aturan caleg untuk bundur jika maju di pilkada bersifat alami dan tidak merugikan partai. Pasalnya aturan ini justru mengharuskan parpol untuk melakukan kaderisasi. Kami melihat tidak ada hal yang luar biasa dalam hal ini merugikan partai politik. Karena dengan demikian maka ada proses kaderisasi juga. Misalnya ada di partai politik A kadernya menjadi gubernur atau wali kota dan bupati dan orang yang perolehan suara berikut itu naik sebagai anggota DPR RI, DPRD Kabupaten, dan kota. Sementara itu analis komunikasi politik menilai aturan caleg terpilih harus mundur jika ikut pilkada. Justru sangat bagus untuk mencegah praktik politik Aji Mumpung. Saya kira cukup bagus. Jika caleg terpilih maka dia harus mundur ketika mencoba untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota. Saya kira ini untuk menghindari politik Aji Mumpung yang dimainkan oleh seorang politisi. Coba bisa Anda bayangkan. Satu sisi dia adalah caleg terpilih yang sebenarnya menunggu kapan dia harus dilantik sebagai anggota Dewan secara definitif. Tapi pada setting bersamaan, dia mencoba peruntungan politik. Mencoba untuk menjadi gubernur, bupati, dan wali kota. Dan ketika tidak terpilih dalam pilkada, dia bisa kembali lagi dalam posisinya sebagai anggota Dewan terpilih. Ini kan politik Aji Mumpung. Polomik ini muncul ketika KPU memberikan pernyataan yang berubah-ubah soal aturan caleg terpilih yang harus mundur jika ikut pilkada. Belum lama ini KPU bilang, tidak ada celah bagi caleg terpilih untuk dilantik jika sudah terdaftar maju di pilkada. Padahal, sebekan sebelumnya, KPU memberikan pernyataan sebaliknya. Tim Liputan, Kompas TV